Salam saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa bagi saudara seiman sekalian Saya berdoa roh jiwa dan tubuh saudaraku dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus Dialah Tuhan yang benar yang akan datang menghakimi dunia saudaraku Saya hari ini agak sibuk saudaraku, jadi agak malam ya baru menjumpai dan mengupload video dan memperlihatkan kesaksian-kesaksian untuk menguatkan saudara seiman Nah saudara saya melihat di media sosial seorang bapak yang meninggalkan 13 istroy Karena dia mengikuti Yesus, ini sesuatu yang luar biasa Meninggalkan kedaging Saudara lihat sementara cuplikannya, saya hilangkan suaranya saudara karena menghindari klaim, cipta Jadi ada teksnya ya, ada teksnya aja yang dibaca atau subtitlenya yang saudara bisa baca Bahkan lucu saudara ketika dia berkata kepada istri-istrinya Beb, apa lagi, bunda, apa lagi, honey Dia mengikut Yesus dan dia tidak lagi peduli dengan hal-hal dunia Bahkan dia berkata hanya baju di badan yang dia bawa lalu mengikut Tuhan Yesus Ini luar biasa saudaraku Kalau Tuhan yang memanggil seseorang, maka tidak ada yang bisa menahan Dia menyadari, kalau bukan roh kudus yang bekerja Kuasa roh Yesus yang bekerja bagi bapak ini Mana bisa meninggalkan istri-istri 13, yang saya lihat di deskripsi video itu 13 istroy Ini kan sesuatu yang luar biasa Untuk mengikut Kristus Meninggalkan semuanya Lalu kita mendapatkan damai sejahtera Sukacita yang berasal daripada Tuhan Luar biasa saudara-saudaraku Kita langsung saja lihat kesaksian bapak ini Saudara silakan sir Untuk memberkati saudara-saudara seiman Agar mereka yang berencana untuk meninggalkan imannya kepada Kristus Tetap kuat imannya Teguh kepada Yesus Kristus Sampai Yesus datang kedua kalinya Tuhan Yesus berkati dan selamat menyaksikan Saya suruh ngomong sama mantan-mantan itu Ma, Beb, Hani, Sweetie, Bunda Yang sekarang aku menjadi pengikut Yesus Aku baru dibaptis Memang kamu gile? Dia ngomong gile Tau ya Kebanyakan narco Apalagi dikatakan saya itu pindah agam Wah itu orang gile Kamu tarmut Kamu Yaudah saya tinggalin Tinggal saya bawa baju satu Celana satu yang nempel di baju saya ini Terus saya Kontak teman saya namanya Iwan Teman saya Minta uangnya 100 ribu Buat apa? Aku lagi Tapi Tuhan suruh aku ke Malang Dia gak suka katanya ke Malang ya Saudara Tapi tetap justru disuruh Tuhan ke Malang Nah itu ya Rekan-rekan bisa baca Sendiri kesaksiannya Dan bisa skip Untuk bisa mengerti Wow luar biasa ya Saudara ya Luar biasa saudara Kita sudah melihat kesaksian Bapak ini Luar biasa Saya berdoa Ini menjadi berkat bagi saudara Berkat rohani Untuk menguatkan iman kita Tidak ada artinya Apa yang kita miliki di dunia ini Kesenangan Semuanya kita akan tinggal Saudaraku Saya berterima kasih atas support saudara selama ini Hari ini tim kita sudah berhasil Memberikan dan menyalurkan bantuan Bagi pembangunan gereja GBI Di Sulawesi Barat saudara Pendeta Albert Dan saudara ini bisa lihat ya Cuplikan videonya pada saat penyerahan bantuan kepada Hamba Tuhan ini Saya atas nama Gembalah Gereja Betel Indonesia Jemaat Balapiu Mengucapkan banyak terima kasih kepada Saudara-saudara sekalian Yang sudah berkontribusi untuk pembangunan gereja kami Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Saudara-saudara Dan terima kasih juga kepada Pester DHI Dan Emanuel Peduli Bangsa Tuhan memberkati bersama dengan tim Kiranya Kedepan Pelayanan ini semakin sukses Untuk membangun gereja-gereja Yang ada di filosof-filosof desa Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Shalom Saya percaya bahwa taburan saudara Itu bernilai kekekalan Saya menantang saudara bagi ingin Yang mensupport pembangunan Gedung gereja Di berbagai Indonesia Atau mensupport pelayanan PSD Saudara bisa menabur Di nomor rekening yang tertera di deskripsi video ini Saya percaya bahwa taburan saudara tidak akan pernah sia-sia Bernilai kekekalan Kita hidup 70-80 tahun Setelah itu Kita meninggalkan dunia Dan tidak membawa harta kita Tapi apakah kita mengumpulkan harta di surga Nengat dan karat tidak akan merusakannya Saudara Sadari hidup ini Kalau saudara berkelimpahan Saudara bisa menabur Yakin saudara Taburan saudara Akan menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan Ada banyak orang yang membutuhkan ulur rentang Dan kita beritaskan bagi mereka Yang melayani Tuhan Mengasihi Tuhan Kita beritaskan saudara seiman Sebagai mengakata Alkitab Terima kasih Tuhan Yesus memberkati saudaraku Dan selalu setia Mengiringi Yesus Sampai dia datang ke dua kalimat Sempur saudara Tuhan memberkati Terima kasih Tuhan Yesus